Program Padat Karya Kementerian Perhubungan Menanam Bibit Mangrove dan Pemersihan Lingkungan Kampus 2022 di Kota Sorong melibatkan seratus lebih masyarakat berpenghasilan rendah dan mahasiswa politeknik pelayaran Sorong. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riantura Harjo sebelum menyerahkan bibit mangrove dan peralatan pendukung kepada perwakilan masyarakat sekitar Bandara Deo untuk ditanam mengatakan program padat karya mempercepat pengentasan kemiskinan adalah keharusan negara memberikan keadilan sosial, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendidik masyarakat hidup produktif. Kami ingin melaksanakan aktif bersama baru-baru sekalian, baik itu di bandara, di pelabuhan, di penyeberangan, di semua simpul-simpul transportasi, di semua simpul-simpul kegiatan yang melayani masyarakat untuk melaksanakan perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya. adalah benar-benar untuk masyarakat, benar-benar untuk memberikan hal yang terbaik untuk negeri ini. Jadi, terima kasih ya. Alhamdulillah tadi 300 ribu penduduk seorang ini mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita lakukan dapat mendapatkan manfaatnya. Terutama kegiatan kita hari ini, mohon maaf, adalah kita akan melaksanakan penanaman mangrove. Dan ini sudah menjadi kegiatan gampang, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua. Kepala Dinas Perlindungan dan Pengerolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Geli Kambu atas nama wali kota, berharap program padat karya Kementerian Perhubungan di Sorong yang sudah keempat kali dilakukan, perlu terus digiatkan karena memotivasi warga berpeduli terhadap lingkungan. Program penanaman bibit mangrove di Bandara Deo tidak hanya menyelamatkan aset negara Deo dari ancaman abrasi, tetapi berpeluang membuka usaha ekonomi dari sektor pariwisata. Program ini membangkitkan orang-orang tua kami yang tadinya sudah putus harapan, karena memang keterbatasan, kemampuan dan pemerintah juga untuk masuk, tapi dari pusat melalui program ini membangkitkan semangat mereka untuk mereka perhatikan lagi lingkungan yang ada. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua, Tuhan, kiranya apa yang kita lakukan, bukan hanya untuk generasi kita hari ini, tapi untuk anak cucu, anak cucu kita. Siapa jaga alam, alam jaga kita, kita harus berusaha dan bekerja untuk meninggalkan mata air bagi anak cucu kita, dan jangan meninggalkan air mata. Tuhan memberkati, tetap semangat, dan salam lestari. Salam lestari, maju kotaku. Kalau saya bilang salam lestari, saya mau maju kotaku. Oke ya, ya sekali-sekali kita semangat. Salam lestari! Salam lestari! Salam lestari! Salam lestari! Salam lestari! Kepala Kisya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong, J.C. Julita Piris, melaporkan seratus lebih warga berpenghasilan rendah yang terlibat dalam program padat karya menanam bibit mangrove di Bandara Dew, merupakan yang keempat, sementara di KSOP merupakan yang kelima, berjalan sesuai petunjuk teknis kementerian perhubungan. Tim Liputan CWM Channel Terima kasih telah menonton!